Pulpi Marlinton, Kepala Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat, kembali dilantik menjadi Kepala Desa Air Liki setelah memenangkan PLKD Serentak pada 14 Mei 2022 lalu. Sosok muda seperti Pulpi Marlinto, patut dicontoh karena berhasil membangun Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat di mana sebelumnya Desa Air Liki yang tidak bisa diakses melalui jalur darat kini sudah bisa diakses menggunakan mobil, bahkan sudah banyak perubahan di Desa Air Liki tersebut. Ambisi membangun yang sangat kuat untuk kemajuan desa, membuat Pulpi dipercaya kembali memimpin Desa Air Liki untuk periode 2022-2028. Dalam pelantikan 169 Kepala Desa Sekabupaten Merangin yang dilakukan di lapangan kantor Bupaten Merangin yang baru, Pulpi juga diberikan kepercayaan mewakili rekan-rekan Kepala Desa untuk pengambilan sumpah jabatan dan pemasangan pangkat jabatan. Dirinya juga mengatakan bahwa ke depannya ia akan terus membangun Desa Air Liki terutama untuk memperlancar akses jalan darat menuju Desa Air Liki. Terutama saya sebagai kandasai, saya sudah mencapai kepada masyarakat dan pemasangan yang diperlancar akses jalan darat menuju Desa Air Liki Jadi, pulang dari ini terlantikan. Terutama saya akan mencerahkan kepada Desa Air Liki bagaimana untuk Desa Air Liki maju dan mantap dan terasa secara. Sementara itu, Abdul Aziz, salah satu tokoh masyarakat Desa Air Liki, mengatakan selama kepemimpinan Pulpi, kemajuan Desa Air Liki sangat terasa. Sehingga masyarakat pun kembali mempercayai Pulpi untuk memimpin dua periode. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!